Pemirsa terpilana korupsi, pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin telah bebas murni. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat tersebut harusnya bebas tahun 2024 namun mendapatkan remisi. Mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung Kami sepagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas suka miskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama dua bulan. Selama menjalani pilihan, selama komunikasi dengan PK, dimana pun keberadaan yang bersangkutan, saya selalu berhubungi ke masyarakatannya mengetahui sahabat. Saya harap ini menjelaskan sudah selesai menjalani masalah CMP-nya. Usai bebas Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Saya lebih fokus di mana mengejar akhirat. Kalau soal dunia, biar omlah yang ngatur. Yang penting saya fokus saja untuk mengejar akhirat ke depan, di mana bisa bangun mesin, bisa bangun santren. Fokusnya akan ke depan saya lakukan. Masuk ke politik lagi, Pak? Dan biar itu omlah yang atur jalanannya, ya pasti saya akan fokus pada akhirat. Nazarudin yang mendekat di penjara sejak 2011 silam seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi desa warsa tahun 2015, dan remisi tambahan donodara. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice kolaborator. Nazarudin difonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet, serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin difonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prahidno, INews melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prahidno, INews melaporkan. Terima kasih.